Kopi menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Bandung dalam bidang ekspor. Akan tetapi, ekspor kopi sempat terhenti akibat pandemi. Pengiriman kopi ke luar negeri baru kembali dilakukan pada tahun 2021. Sebanyak 19 ton kopi hasil olahan masyarakat Bandung ini akan dikirimkan ke Perancis. Di bukannya ekspor diharapkan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat yang terdampat imbas pandemi Corona. Sebetulnya memang banyak sekali permasalahan yang terjadi. Terutama yang pertama adalah kelangkaan kontainer. Sebetulnya ekspor ini harusnya dilaksanakan perbulan September. Tapi karena ada kelangkaan kontainer, mundur-mundur terus dan baru per hari ini kita dapat jadwal dan dapat kontainernya. Ada pun hari ini yang akan kita ekspor adalah sekitar 19,5 ton untuk ke Perancis. Dan nilainya di... Sekitaran kisaran berapa? Kali tujuh berarti sekitar 140 ribu dolar, sekitar 2 miliaran. Kopi green bean jenis Arabica asal Gunung Puntang ini merupakan kopi spesial hingga menjadi olahan perusahaan kopi dunia. Nahfal Robani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.